Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 49, yang di sini kita akan masuk pada sesi ke-6, yaitu giliran kamu, yaitu menulis. Jadi tugasnya di sini adalah kita akan menulis sebuah paragraf deskriptif ya. Nah, untuk bagian A, kita merencanakan dan bertukar pikiran. Apa itu tugasnya? Itu yang pertama, memikirkan, pikirkanlah satu orang teman kamu, siapapun itu ya. Kemudian nomor dua, buatlah daftar kata-kata, daftar di sini ya, daftar kata-kata untuk menggambarkan teman kamu itu. Maksudnya yaitu, apa-apa saja aktivitas reguler dia, ya kamu tulis di sini. Misalnya dia tidak pernah terlambat, dia selalu membuat tugas, dia selalu rajin membersihkan kelas jika sudah datang jadwal piketnya, dan segala macamnya. Kemudian, kamu buatkan juga, setelah itu kalau buat aktivitasnya, kamu buat faktanya. Nah, fakta ini seperti telah kamu pelajari, terdiri dari dua, yaitu fakta tentang personality-nya atau dirinya itu, misalnya dia sangat bersahabat, dia banyak teman misalnya, atau mungkin dia suka menolong, suka memberikan, membantu, mengajarkan kepada teman kamu atau kamu sendiri, kalau kamu bertanya tentang pelajaran misalnya, nah itu personality trait namanya. Kemudian ada dua physical trait, nah fakta fisiknya gimana? Rambutnya pendek, kalau dia laki-laki dia rambutnya pendek, kemudian dia selalu rapi, dan mungkin dia terlihat handsome ya, gagah, dan segala macamnya, dia selalu senyum misalnya, nah seperti itu. Atau fisiknya yang lain, yang mungkin ada tanda tahil alatnya di keningnya misalnya, nah seperti itu. Itu fakta-faktanya. Setelah itu, kamu buat daftar seperti itu, kamu buat outlinenya lagi, dan membuat draft paragrafnya. Ya, draft paragrafnya. Caranya itu membuat sebuah outline, dari paragraf kamu itu menggunakan struktur dari worksheet 127. Nah ini dia. Sama dengan tugas yang di atas, ya, kamu buat identifikasinya, strukturnya ini kan, identifikasinya itu sebuah orientasi general terhadap topik. Misalnya, dia namanya, dia Sianu, umurnya 14 tahun dan segala macam. Kemudian kamu deskripsikan personality-nya, seperti tadi, personality-nya mungkin dia suka menolong, ya, dia banyak teman, dia suka bersahabat dan segala macam. Kemudian fisiknya gimana? Rambutnya mungkin, mungkin matanya, atau segala macam, ya. Bisa gambarkan teman kamu itu seperti apa. Ya, kemudian kalau ada fisikal yang lainnya, fisik yang lainnya, ada ekstra informasinya, silakan kamu sampaikan. Kemudian kamu tulis regular activities-nya. Yang kamu tulis di sini, ya, di worksheet 126, kan ada regular activities-nya, ya. Kamu tuliskan di regular activities, di bagian regular activities. Kemudian kamu berikan komentar sedikit tentang bagaimana pendapat kamu atau apa yang kamu rasakan terhadap ketika berteman dengan teman kamu itu. Nah, ini pendapat pribadi kamu, ya. Di sini kamu tulis. Setelah itu, kita langsung ke worksheet 128. Nah, kamu menulis lagi, dan menulis dan mengedit. Nah, kamu tulis paragraf deskriptif itu pada worksheet 128. Ini dia worksheet-nya. Bagaimana bentuk paragrafnya? Ini kan kamu sudah diberikan contoh. Paragraf sederhana saja. Kita lihat di halaman di atasnya. Ini dia. Di halaman 45. Ini ada paragraf deskriptifnya seperti ini, ya. Dari mana ini diambil? Dari yang 127 ini. Jadi, worksheet 128 ini, kamu ambil dari worksheet 127, ya. Laksana worksheet 127, kamu ambil dari isinya dari worksheet 126. Jadi, berhubungan dia. Dari sesi yang 6 ini, berhubungan dari worksheet 126, lanjut ke 127, jadi sampai 128. Jadi, jangan ganti-ganti. Kalau sudah ditetapkan di worksheet 126, fact-factnya ini ada 3. Di worksheet 127, 3 juga kamu buat. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Begitu juga untuk regular activitiesnya. Kalau regular activitiesnya, cuma ada 2 kamu tuliskan di worksheet 127, 2 juga, dan 128 juga, 2 buah juga. Regular activitiesnya. Nah, itu dia. Setelah itu, setelah kamu selesai, kamu buatlah masuk pada sesi ke-7, yaitu bermain. Waktunya bersenang-senang. Apa permainannya? Kalian itu ditugaskan untuk menebak, menebak-nebak siapa orangnya. Apa yang kamu tebak? Nah, ini dia petunjuknya. Yang A, ketika kamu telah selesai, apa yang selesai? mengerjakan worksheet 128 ini ya. Kalau sudah selesai mengerjakan worksheet 128, berikan paragraf kamu itu kepada seorang teman, mungkin bisa teman sebangku ya, dan biarkan dia membaca paragraf kamu itu. Kemudian, yang bagian B, tanyakan teman kamu itu, atau mintalah teman kamu itu, untuk menebak siapa orang yang kamu gambarkan pada paragraf tersebut. dan lihat apakah dia bisa menebak dengan benar. Jadi, di berdasarkan worksheet 128 ini, tebak-tebakannya. Nah, kalau tebakannya benar, nah itu jempol untuk teman kamu. Bukan jempol untuk teman kamu, tetapi untuk kamunya yang jempol, karena kamu sudah bisa menggambarkan teman seseorang dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada pembelajaran kali ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.